Bab 1189, Memurnikan Raja Kera Tubuh hitam kodok penelan mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan, suaranya yang serak semakin mengerikan. Kali ini, kodok penelan sedang menatap Raja Siluman Monyet dengan senyum aneh, dan nadanya penuh penghinaan. Jika kamu bisa melihatku, berarti kamu tahu siapa aku ini. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menyainiku, kan? Wajah Raja Siluman Monyet menjadi gelap, seolah-olah dia berada di tanah tak bertuan di hatinya, dia melambaikan tongkat besi di tangannya, lalu puluhan ribu klon berhasil disingkirkan, seolah seluruh dunia berkumpul di Raja Siluman Monyet. Orang tidak melihat Raja Siluman Monyet bergumang pada dirinya sendiri. Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, tiga melahirkan banyak hal. Aku lahir dari penciptaan langit dan bumi. Aku dilahirkan oleh keberuntungan langit dan bumi, jadi kelahiranku ditentukan oleh langit dan bumi. Keberuntungan langit dan bumi membunuhku, dan aku akan mati demi keberuntungan langit dan bumi. Hien Song menatap Raja Siluman Monyet yang sedang merengek, adegan dipukuli habis-habisan oleh Raja Siluman Monyet baru saja terlintas di benaknya, dia meraung dan hendak melakukannya, tetapi kodok penelan malah muncul. Ayah, biarkan aku membunuh kepala monyet ini, kata Hien Song dengan suara yang dalam. Tubuh besar kodok penelan menggelengkan kepalanya, jangan panik, ada yang aneh dengan monyet ini, mari kita lihat dulu. Namun tidak lama kemudian, kodok penelan menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak disangka, monyet ini tidak hanya lahir dengan alam, tetapi juga memahami hukum langit dan bumi. Ketika Hien Song bertanya-tanya, Napas yang mengerikan menyembur dari tubuh Raja Siluman Monyet. Alam roh bumi. Raja Siluman Monyet tiba-tiba menerobos entah kenapa saat ini. Raja Siluman Monyet di tingkat alam spiritual begitu sakti, kalau membiarkan dia menerobos, bukankah itu hebat? Ayah, dia menerobos. Hien Song mengingatkan. Kodok penelan menatap Hien Song dengan tatapan kosong. Huh, aku bisa melihatnya, hanya alam roh bumi kecil begitu, apa yang diributkan? Dengan setiap kalimat Raja Siluman Monyet, ranah Raja Siluman Monyet akan meningkat secara signifikan. Alam roh bumi tahap menengah. Alam roh bumi tahap akhir. Alam roh bumi zogchen. Alam roh surgawi. Hanya dalam beberapa menit, Raja Siluman Monyet langsung menuju alam roh surgawi, dan tubuh monyet yang awalnya besar itu terjalin dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Hien Song menarik nafas tajam. Ini, apa ini sebenarnya? Melihat kejadian ini, Kodok penelan tertawa gira. Aku tidak menyangka, aku tidak menyangka, ternyata kamu mengantarkanku kepada hadiah pertemuan yang begitu besar. Alasan mengapa kamu bisa langsung menerobos ke alam roh surgawi pasti karena kamu sudah mencapai kesepakatan dengan langit dan bumi, semacam kontrak, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Kodok penelan yang heboh berkali-kali menguji, tapi Raja Siluman Monyet tidak tertarik, karena dia tahu keadaannya ini tidak akan bertahan lama. Bunuh Raut mata Raja Siluman Monyet menjadi dingin, dia mengepalkan tongkat besi di tangannya, dan mengayungkannya ke arah kodok penelan tanpa ragu. Ketika batang besi jatuh, seluruh udara dunia spiritual tampak hening, aura langit dan bumi dapat dilihat sekilas, mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya dan lima master tingkat alam spiritual langsung hancur, dan bahkan Kien Song terbang seratus kaki jauhnya. Tapi kodok penelan menyeringai di sudut mulutnya saat ini. Raja Siluman Monyet, jujur saja, aku mengagumimu, tapi kamu lupa. Aku juga lahir dari langit dan bumi. Kodok penelan membuka lebar mulutnya yang berdarah, dengan rakus menghisap segala yang ada di sekitarnya, begitu tongkat besi itu mendekat, seluruh tubuh Raja Siluman Monyet mulai bergetar hebat. Cahaya kemasan di tubuhnya langsung ditelan seperti embusan angin. Tubuh Raja Siluman Monyet mulai menyusut dengan cepat, dan saat cahaya kemasan menghilang, tubuh monyet besar itu menghilang sama sekali, digantikan oleh monyet kecil yang sangat lemah yang tergeletak di tanah. Dia menatap kodok penelan yang menang di kejauhan dengan wajah ketidakpuasan, gigi di mulutnya mengeluarkan suara, berderit, dan dia meninju tanah dengan keras dengan seluruh kekuatannya. Mengapa? Mengapa setelah bertahun-tahun, aku masih bukan lawannya? Sepuluh ribu tahun yang lalu, aku dikalahkan. Tanpa diduga, sepuluh ribu tahun kemudian, aku masih kalah. Meskipun dia tidak mau dengan segala cara yang mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun sekarang. Nah, cepat murnikan kepala monyet ini. Kepala monyet ini sekarang adalah alam roh surgawi. Setelah dimurnikan, pasti akan menjadi tangan kananmu. Kodok penelan berkata kepada Hien Song yang lelah, wajahnya penuh senyum. Hei, ini sangat menarik, aku ingin tahu apakah kamu bisa memberiku kejutan. Kodok penelan, apakah menurutmu sepuluh ribu tahun yang lalu, bencana puluhan ribu tahunmu kalah, dan menurutmu kali ini kamu bisa menang. Raja Siluman Monyet berkata dengan ekspresi jijik. Kodok penelan menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu bicarakan? Apa itu bencana puluhan ribu tahun? Nama bencana puluhan ribu tahun adalah apa yang kalian pikirkan sendiri. Kamu memahami dunia sendiri dan mahir di jalan langit dan bumi. Mungkinkah kamu tidak tahu? Ini yang disebut bencana puluhan ribu tahun, pembersihan seluruh dunia spiritual. Selain itu, kamu salah, bencana puluhan ribu tahun ini sama sekali bukan hanya dunia spiritual. Sepuluh ribu tahun yang lalu, itu hanya pertarungan kecil, tapi kali ini, seluruh enam dunia akan lenyek. Kentut, Raja Siluman Monyet mencibir, ingin memurnikanku, silakan berlatih selama puluhan ribu tahun dulu. Setelah kata-kata itu jatuh, Raja Siluman Monyet mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Mau meledakkan dirimu, kuh, monyet kecil, jangan harap. Mata merah kodok penelan bersinar dengan cahaya, dan dengan nafas ringan, dia menghirup Raja Siluman Monyet di depannya. Dua sinar dingin menyembur dari kedua matanya, langsung menusuk dada Raja Siluman Monyet. Mata Raja Siluman Monyet menjadi redup, dan pada saat tubuhnya dia mati, dia telah kehilangan nafas terakhirnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ketika dia memutuskan untuk bertarung sampai mati, dia tidak punya niat untuk hidup. Nah, aku serahkan padamu. Monyet kecil ini menghambuskan nafas terakhirnya. Setelah kamu memurnikannya, tidak ada yang akan menjadi lawanmu lagi di dunia spiritual ini, disip kodok penelan. Kien Song menjadi bersemangat, dia mengulurkan tangannya, nafas gelap menyelimuti seluruh tubuh Raja Siluman Monyet, dan dia berkata sambil tersenyum, terima kasih ayah, aku belajar lebih banyak dari ayah. Tentu saja, ada beberapa orang di dunia spiritual, yang tidak bisa kamu provokasi, tapi jika kamu bersikap normal di dunia spiritual, orang tua itu seharusnya tidak akan bergerak. Mereka tidak akan peduli padamu sampai akhir, apakah kamu mengerti? Kodok penelan berkata dengan serius. Kien Song memandang Raja Siluman Monyet seperti harta karun, bagaimana dia bisa mendengarkan kata-kata kodok penelan. Dia terus mengangguk, mengerti, mengerti, terima kasih ayah, terima kasih ayah. Ayah akan segera pergi, kamu harus menghancurkan dunia spiritual ini secepat mungkin. Kemudian, bersama dengan ayah, kita akan membuka jalan ke langit. Hancurkan dunia atas dulu, lalu hancurkan alam bawah. Kodok penelan memikirkan rencananya yang sempurna, dia tidak bisa menahan tawa kegirangan. Bagaimana, anakku, itu rencana yang bagus untuk ayah, bukan? Kien Song mengangguk lagi, ayah memang perkasa. Oke, kalau begitu ayah pergi dulu. Kodok penelan memandangi Kien Song yang bodoh, dan tidak bisa menahan helaan nafas. Kamu mau kemana? Kodok penelan, kenapa kamu datang ke sini, tidak memberitahu nyonya tua dulu. Bersambung. Bab 1190, Tuan dari Kodok Penelan. Hati Kodok Penelan menjadi suram, dia mengangkat kepalanya dengan kaget. Devi jubah merah berdiri di atas kehampaan, menatap Kodok Penelan dengan penuh minat. Devi, Kodok Penelan mundur beberapa langkah tanpa sadar, dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia berkata dengan ekspresi waspada, apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah kamu juga ingin ikut campur dalam bencana puluhan ribu tahun? Mata Ketua Sekte Devi tampak mencemoh, di atas kehampaan, dia menatap Kodok Penelan dengan angkuh dan bertanya, apa? Memang kenapa jika aku turun tangan dalam bencana puluhan ribu tahun ini? Bagaimana jika aku tidak turun tangan? Suara Kodok Penelan menjadi rendah dan dalam, tampak tenang, tetapi hatinya sudah dalam kekacauan. Sial, mengapa wanita tua ini ada di sini saat ini? Jangan memprovokasi nenek ini, kalau tidak bencana puluhan ribu tahun ini akan dihentikan oleh nenek ini begitu dimulai. Lain kali, aku tidak tahu kapan itu akan terjadi. Ketua Sekte Devi bergurau, kalau mau ikut campur, orang kecil sama sekali tidak akan muncul di sini. Ketua Sekte Devi datang untuk mencari saya. Saya akan mengikuti perintah Anda. Aku tidak ada kerjaan, aku hanya datang ke area barat dunia spiritual untuk melihat pemandangan. Aku hanya lewat saja. Kamu tidak perlu gigup. Aku tidak akan mengganggu bencana puluhan ribu tahun dunia spiritual. Itu semua sudah ditentukan. Lihat penampilanmu, kamu tampaknya takut padaku. Ketua Sekte Devi menunjukkan senyum menghina. Kodok Penelan, kenapa kamu masih begitu pengecut? Apakah gurumu tidak mengajarkanmu bagaimana melindungi diri sendiri? Tidak takut kamu akan dibunuh olehku di dunia spiritual. Suara Devi membentur telinga kodok penelan seperti lonceng besar. Kodok penelan tersenyum pahit dan berkata, Ketua Sekte Devi bercanda, kamu dan aku juga teman dekat dari kepala keluarga, bagaimana kamu bisa memperlakukanku begitu? Bencana puluhan ribu tahun ini sudah dibuka, mungkinkah kamu akan membawaku pergi sekarang? Devi tersenyum misterius dan menggelengkan kepalanya, Aku awalnya berencana menunggu pembukaan bencana puluhan ribu tahun, lalu pergi ke tempat itu bersamamu, tapi ada anak yang tidak senang, jadi aku ingin membawamu pergi sekarang, aku tidak berdaya. Apakah kamu bercanda? Di dunia spiritual ini, siapa yang bisa membawaku pergi selain kamu? Kodok penelan berkata sambil tersenyum, Ketua Sekte Devi, lebih baik kamu berhenti menggodaku. Devi berkata enteng, Aku tidak bercanda, aku datang ke sini dengan niat untuk pergi bersamamu. Kalau begitu Ketua Sekte Devi, kamu bisa pergi. Sejauh yang aku tahu, tidak ada yang bisa mengambil seluruh dunia spiritual kecuali Anda. Bagaimana kalau membawaku ke sana saat sudah waktunya? Kodok penelan tertawa, sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Ketua Sekte Devi. Sudahlah, kalau seperti ini masalahnya, aku harus melapor ke masterku terlebih dahulu, aku tidak akan mengganggu waktu luang Ketua Sekte. Devi tidak menjawab, sebaliknya. Di depan kodok penelan, sesosok tiba-tiba muncul. Diam-diam, tanpa tanda-tanda di wajahnya. Pria ini memiliki janggut kecil, dan matanya yang tajam seperti pedang tajam pada perubahan hidupnya. Dia hanya berdiri di sana. Dia berdiri tepat di depan kodok penelan. Namun saat kodok penelan yang telah mengalami sejarah yang tak terhitung jumlahnya melihat pria ini, rasa takut muncul di hatinya. Ini, siapa ini? Tidak, dia bukan manusia. Dia tampak seperti, seperti, dewa. Bahkan di hadapan masternya sendiri yang bisa mengabaikan dunia, dia tidak pernah setakut ini. Kamu, siapa kamu? Kodok penelan membalikkan punggungnya, menelan ludah, dan bertanya dengan ekspresi panik. Tidak perlu banyak bicara, ayo pergi. Pria itu berkata dengan tenang. Kodok penelan ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Jangan coba-coba melawan, ikuti saja aku. Ketika aku sampai di sana, aku akan secara alami menantang mastermu. Pria itu tetap tidak bergerak, sama sekali tidak memperhatikan kodok penelan. Kodok penelan tampak pucat, dan mencibir. Aku akui, kamu sangat kuat, dan aku tidak tahu dari mana kamu berasal di zaman kuno, tetapi menantang masterku. Mimpi, jika kamu membawaku pergi sekarang, kamu harus berpikir bagaimana kamu menghadapi kemarahan masterku, bisakah kamu menahannya? Pria itu mengabaikan kodok penelan, dia mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara lemah, Nirvana. Saat itu, kodok penelan menunjukkan dan ekspresi kesakitan, dan terdengar teriakan histeris di langit. Ini, bagaimana kamu melakukan gerakan ini? Kenapa? Kenapa manusia begitu kuat? Siapa kamu sebenan ria? tubuh kodok penelan langsung menghilang di tempat, lelaki itu mengangkat kepalanya, memandang ketua sekte Devi dan bertanya, kita sudah boleh pergi. Ketua sekte Devi tersenyum, Ah, kamu sangat tampan, aku masih ingin menghabiskan beberapa hari lagi denganmu di dunia spiritual, kamu sudah lama tidak berada di dunia spiritual, bagaimana kalau aku tunjukkan pemandangan area barat dunia spiritual? Tidak ada ekspresi di wajah pria yang seperti gunung es itu, tidak perlu melihat pemandangan. Aku masih punya urusan untuk mencari orang itu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hei, hei, tunggu, mungkinkah kamu tidak ingin bertemu orang itu? Ketua sekte Devi tersenyum misterius. Itu kesayanganmu. Pria itu melihat sekeliling, melirik Hien Song, dan menjawab dengan santai dan dingin. Tidak perlu, selama dia mencapai level itu, dia secara alami akan melihatku. Jangan terburu-buru, masih banyak hal penting yang harus dilakukan sekarang. Sungguh pria yang membosankan, ketua sekte Devi mengerutkan bibirnya, dengan ekspresi tidak puas di wajahnya, ekspresinya sangat imut, dan matanya juga tertuju pada Hien Song. Lalu bagaimana cara menangani mayat iblis ini? Apa hubungannya denganku? Pria itu berbalik dan mengabaikan Devi. Ketua sekte Devi berkata kepada Hien Song, Anak kecil, terakhir kali kamu berbicara kasar kepadaku, alasan mengapa aku tidak membunuhmu adalah karena kamu adalah salah satu orang penting dalam bencana puluhan ribu tahun ini, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, jika kamu tidak berhasil membuka bencana puluhan ribu tahun, kamu juga akan digantikan oleh orang lain. Kamu harus hati-hati, ketua sekte ini orang yang berpikiran sempit, bencana puluhan ribu tahun ini, tidak mudah bagimu untuk berjalan lancar. Ketua sekte Devi tertawa dan berkata kepada Hien Song. Hien Song memiliki wajah pahit, pemandangan di depannya telah melampaui kognisinya, tetapi dari yang tersirat, apa yang membuat Hien Song menghela nafas lega adalah bahwa setidaknya kekuatan besar ini tidak akan ikut campur dalam rencana masa depannya. Jika kekuatan mengerikan ini ikut campur, apalagi bencana puluhan ribu tahun, aku khawatir aku akan tamat saat ini. Jika aku tidak dipilih oleh kodok penelan secara kebetulan, aku khawatir hidup dan matiku di masa depan masih belum diketahui. Setidaknya untuk saat ini, merupakan berkah dalam kemalangan bahwa dia masih hidup. Pria itu melirik Devi, dan berkata dengan suara rendah, ketua sekte Devi, saya pergi dulu. Sebelum kata-kata itu jatuh, tubuh pria itu menghilang dalam sekejap. Ketua sekte Devi mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Theodore yang Tunggu aku bersambung. Tunggu aku te Candi menuju Tunggu aku paham